Terima kasih ada masih menyaksikan debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Bapak ibu sekalian di segmen keempat ini ketiga calon wakil presiden akan saling tanya jawab. Ini mungkin adalah segmen yang paling dinanti oleh karena itu kami ingatkan sekali lagi kepada seluruh hadirin yang ada di ruangan ini untuk berkomitmen dan bekerjasama memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon wakil presiden. Mohon untuk dihargai ketika para calon wakil presiden sedang saling tanya jawab. Sepakat Bapak ibu semua? Terima kasih mohon kerjasamanya sekali lagi. Dan untuk itu kami undang kembali ketiga calon wakil presiden untuk kembali menuju ke podium masing-masing. Silahkan. Baik, Bapak-Bapak cukup cukup. Ini adalah segmen tanya jawab. Jawaban akan ditanggapi oleh calon wakil presiden penanya. Dan selanjutnya akan direspon kembali oleh calon wakil presiden yang menjawab. Sebelumnya, kepada para calon wakil presiden, kami informasikan kembali untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat pada malam hari ini. Yakni pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Jika menggunakan singkatan atau terminologi, mohon diberikan penjelasannya agar pertanyaannya jelas dan dimengerti oleh calon wakil presiden lainnya. Kami informasikan juga untuk dalam penyampaiannya tetap berada di podium. Ya, dan pada segmen ini, kesempatan pertama akan kami berikan kepada calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaymin Iskandar. Untuk bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Bapak Muhaymin, waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Pak Gibran, Indonesia ini terdiri dari berbagai bioregional. Dimana kita harus betul-betul mengerti agar pembangunan kita tepat sasaran dan bisa tumbuh dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda melaksanakan pembangunan berbasis bioregional itu agar keadilan iklim terjaga, keadilan sosial terwujud, keadilan ekologi terlaksana dengan baik, keadilan antargenerasi juga terwujud, sekaligus keadilan sosial. Mohon dijelaskan. Waktunya masih ada 17 menit, apakah akan dipergunakan? 17 detik, 17 detik maksud kami? Cukup. Cukup Pak Muhaymin, baik. Kini kami persilahkan calon Wakil Presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menjawab, waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Gus Muhaymin ini lucu ya. Menanyakan masalah lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu? Padahal saya Pak Ganjar, Prof. Maafut pakai botol kaca, itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi enggak apa-apa, kita kembali lagi ke topik ya. Intinya di sini kita sudah berkomitmen untuk yang namanya pembangunan, tidak boleh lagi Jawa sentris, harus mulai Indonesia sentris. Kemarin Gus Muhaymin menolak IKN, tidak apa-apa. akan kita lanjutkan dan akan kita perkuat IKN itu. Sekali lagi, yang namanya pembangunan yang masif, harus memperhatikan aspek lingkungan sosial dan keberlanjutannya. Kita pastikan mencari titik tengah, sekali lagi, titik tengah, titik keseimbangan. Membangun hilirisasi industri, tapi harus memperhatikan lingkungan hidup, menggenjot produktivitas para petani, sektor maritim, tapi juga harus menjaga keseimbangan alam. Pastikan, sekali lagi, amdal, analisa lingkungan, sustainability report, bisa tersajikan dengan baik dan pastikan menggandeng pengusaha-pengusaha lokal, UMKM lokal. Jadi tidak besar sendiri, tapi ikut membesarkan yang lain. Intinya adalah anggaran ini dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Pemerataan pembangunan itu penting. Dan sekali lagi, pembangunan yang masif harus memperhatikan sisi-sisi lingkungan hidup. Karena sekali lagi, yang namanya bencana kekeringan, banjir, kenaikan air laut, ini ancamannya sudah ada di depan mata. Dan ini adalah ancaman yang sangat nyata. Terima kasih. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut satu, Bapak Muhaymin Iskandar, untuk menanggapi waktunya satu menit, Bapak, di saat berbicara akan dimulai. Silakan. Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali. Karena di undang-undang kita juga dinyatakan bahwa potensi bioregional kita itu adalah bahwa wilayah nasional kita itu bukan terbagi, bukan saja segedar karena politik dan administrasi. Tetapi ekosistem lingkungannya ada, sekaligus juga komunitas masyarakat yang tumbuh juga menjadi pertimbangan. Sehingga Papua misalnya, jangan pernah salah dalam membangun Papua. Papua harus berbasis pemerataan dan keadilan yang sempurna. Maluku misalnya, dengan kekuatan maritimnya, Maluku menjadi bioregional untuk pengembangan ekonomi kelautan dan berikanan. Jawa misalnya, keberlanjutan pembangunan yang menumbuhkan potensi ekonomi secara pertumbuhan. Baik, waktunya habis Pak Muhaymin. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk merespon tanggapan dari Bapak Muhaymin Iskandar. Waktunya satu menit. Kami persilakan. Katanya tidak menjawab pertanyaan, tapi Gus Muhaymin malah ngomongin pemerataan pembangunan. Itu kan tadi yang saya omongin, Gus. Pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris, harus Indonesia sentris. Pembangunan IKN sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia. Papua dan lain-lain. Itu kan tadi sudah saya jawab. Intinya sekali lagi, pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris. Harus lebih memperhatikan masyarakat, terutama yang ada di luar Jawa. Biar bisa merasakan akses konektivitas yang lebih baik lagi, menurunkan inflasi, menurunkan generasio, meningkatkan peluang kerja, menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu tadi kan sudah saya jawab, Gus. Mungkin Gus Muhaymin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Gibran. Cukup? Tenang. Tenang. Cukup. Bisa kami minta kerjasamanya? Baik, baru saja kita simak bersama. Calon Wakil Presiden nomor 1 dan 2 saling bertanya jawab. Selanjutnya, calon Wakil Presiden nomor 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka bertanya ke calon Wakil Presiden nomor 3, Bapak Mahfud MD. Bapak Gibran, waktu Anda 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silahkan. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan. Mohon untuk dijelaskan. Tunggu. Silahkan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. sesuai dengan akuran. Oke, greenflation ini adalah greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Waktunya masih ada, Bapak Gibran. Cukup. Kami persilahkan kepada calon Wakil Presiden nomor 3, Bapak Mahfud MD untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit. Silahkan. Baik. untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler. Dimana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi. Pangan misalnya. Atau apa. Produksi apapun. Diproduksi. Kemudian dimanfaatkan. Di-recycle. Bukan dibuat. Jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Nah, saya punya cerita. Kalau bicara soal recycle seperti ekonomi hijau, saya merasa berbangga sebagai orang Madura. Karena orang Madura itu yang pertama dulu mempelopori ekonomi hijau. Ekonomi sirkuler. Dimana orang Madura itu tuh yang mengumum-mumunguti sampah-sampah, mengumuti plastik-plastik lalu diolah. Sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah, itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau. Ya, inflasi hijau dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, banyak hal yang harus kita lakukan. Karena misalnya ya, ukuran kemajuan ekonomi kita selalu diukur dari sekitar lima hal. Misalnya pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan dan dua lainnya. Tetapi ada satu yang harus ditambahkan, yaitu emisi. Baik, Pak Mahfud. Waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya, kami persilahkan kepada calon wakil presiden nomor urut dua, Bapak Gibran Raka Buming Raka, untuk menanggapi. Waktu Anda satu menit. Silahkan. Saya lagi nyari jawabannya, Pak Mahfud. Saya nyari-nyari, di mana ini jawabannya? Kok enggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau, kok malah menjelaskan ekonomi hijau? Roh Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu, ya kita kasih contoh yang simple saja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia, kita belajar dari negara maju. Negara maju saja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya, transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof Mahfud. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Gibran? Cukup? Baik. Terima kasih. Sekarang, kita lanjutkan dulu. Nanti akan ada waktunya untuk memberikan support. Kita lanjutkan dulu, Bapak-Ibu. Terima kasih. Kita teruskan ya. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang, gak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini lho. Kalau akademis itu, gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu. Itu recehan. 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 Oleh sebab itu, itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu, saya kembalikan. Saya juga mendoratorin. Ini gak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Gak ada jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu, Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Gak ada gunanya menjawab. Ya. Baik. Bapak-Ibu, demikianlah tadi interaksi. Taling salanya jawab antara calon wakil presiden nomor urut dua dengan calon wakil presiden nomor urut tiga. Terima kasih. Baik. Bapak-Ibu, kita lanjutkan ya. Sesinya. Kita selesaikan dulu. Kali ini giliran calon wakil presiden nomor urut tiga dan nomor urut satu untuk saling bertanya jawab. Diawali dengan calon wakil presiden nomor urut tiga, Bapak Mahfud MD. Untuk bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut satu, Bapak Muhaymin Iskandar. Waktunya satu menit, Bapak Mahfud. Dimulai dari saat Bapak berbicara. Silakan. Ya, Bapak Mahfud, calon wakil presiden yang terhormat. Pada tahun 2014, kita berada di posisi yang berbeda. Saya menjadi ketua timnya Pak Prabowo, Bapak Mahfud di timnya Pak Jokowi waktu itu. Ada pertanyaan dari Pak Jokowi pada tanggal 5 Juli 2014 kepada Pak Prabowo. Pertanyaannya begini Pak Prabowo, saat ini kita dihadapkan dengan bencana ekologis yang salah satunya disebabkan oleh kerusakan hutan. Laju penggundulan hutan, penggundulan hutan di negara kita tertinggi di dunia. Nah, saat ini situasinya sama dengan tahun 2014 seperti yang kita diskusikan sejak tadi. Apakah Pak Mohaimin setuju bahwa kita telah gagal menghentikan kerusakan hutan dan juga food estate sesuai dengan penilaian walhi dan green fish? Waktunya habis. Selesai. Terima kasih. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Mohaimin Iskandar untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Yang patut untuk bisa menjadi alat ukur adalah bahwa dari seluruh rencana mengurangi deforestrasi itu adalah berapa prestasi untuk melakukan penghijauan atau reforestrasi. Sampai hari ini saya setuju dengan Pak Mahfud tidak ada keseriusan dan kesungguhan untuk itu. Bahkan mau menyediakan pangan nasional saja. Kenapa tidak melibatkan petani? Malah juga melakukan penggundulan hutan dan gagal lagi. Karena tidak melibatkan masyarakat adat setempat, juga tidak melibatkan para petani, bahkan merusak keanekaragaman hayati kita. Sehingga menurut saya ini soal keberpihakan Pak Mahfud. Keberpihakan kepada pembangunan yang berbasis keberlanjutan. Dimana kita tidak akan main-main dengan soal ini. Ini soal nasib generasi. Penisipnya satu, keadilan. Keadilan ekologi harus nomor satu. Jangan pernah membiarkan keadilan ekologi ini tidak terjelak. Laksanakan dengan baik. Yang kedua, keadilan iklim. Yang ketiga, keadilan antar generasi. Komitmen keadilan ini, termasuk komitmen keadilan agraria, keadilan sosial. Tidak dijalankan sama sekali karena memang apa? Tidak ada komitmen dan kesungguhan. Konstitusi sudah ada, anggaran juga punya, kemudian undang-undang juga banyak. Sekali lagi, komitmen dan kemauan sungguh serta tidak apai terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai pemerintah. Oleh karena itu, nanti kalau Amin dipercaya, insya Allah. Yang paling pokok adalah kesungguhan. Komitmen untuk melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh berpihak kepada rakyat dan lingkungan. Bukan berpihak kepada investor ataupun pengusaha. Kedepan itu, menurut saya, pemerintah perlu melaksanakan dua putusannya. Ini adalah putusan mahkamah konstitusi yang dulu saya yang membaca fonis itu dan mengetokkan palunya. Pertama, mengakui aktivis lingkungan itu sebagai subjek hukum. Itu putusan MK. Sekarang ini kalau orang bicara lingkungan ditangkap. Nah, itu berbahaya bagi kelangsungan lingkungan hidup kita. Lalu yang kedua, saya juga udah pernah tuh membuat putusan mahkamah konstitusi dan saya sendiri yang ngetok palunya. Agar definisi hutan adat itu betul-betul dibedakan dari definisi hutan negara. Karena definisi hutan adat yang sering dipakai sekarang itu sering menyingkirkan masyarakat adat dari lingkungan hidupnya. Selesai. Waktunya habis. Kami persilakan kembali Cawapres nomor urut satu, Bapak Muhaymin Iskandar untuk merespon tanggapan dari Pak Mahfud MD tadi. Waktunya satu menit dimulai dari saat Bapak berbicara. Silakan. Ya, setuju apa yang disampaikan Pak Mahfud. Inti dari hasil kemerdekaan kita itu kan dua. Satu, bahwa pemerintah atau negara mengatur sistem dan tata kelola pemerintahan dan kenegaraan. Yang kedua, mengelola kekayaan dan aset negara kita. Nah ini yang tidak pernah dilakukan. Dibiarkan aset itu liar, bahkan ada orang yang menguasai 500 ribu. Sementara petani gurum kita sudah hampir 16 rumah tangga petani gurum yang hanya punya tanah setengah hektare. Itu dari segi soal pertanahan. Nah apalagi jasa para pemangku adat. Masyarakat adat yang memiliki banyak jasa sejak sebelum kemerdekaan ini hari ini menjaga hutan, menjaga lingkungan kita. Tetapi tidak pernah diajak dialog, ada pemaksaan melalui PSN, tidak diajak bicara, rempang misalnya. Itu tidak melibatkan dengan sungguh-sungguh masyarakat di sekitar itu. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Cukup. Baik, oke. Kalau begitu sesi tanya-jawab untuk segmen ini sudah habis. Kita berikan apresiasi untuk ketiga calon wakil presiden kita. Aririn sekalian kita akan jeda sejenak. Dan di segmen selanjutnya ketiga calon wakil presiden akan kembali melakukan tanya-jawab. Untuk itu tetap bersama kami di debat keempat calon wakil presiden pemilih tahun 2024.